Pemirsa masih ada toko yang tetap buka, meski pembatasan sosial berskala besar di kota Makassar, Sulawesi Selatan, telah menginjak hari ke-11. Petugas Satpol PP memergoki toko alat tulis dan kantor yang masih melayani pembeli, kendati berulang kali diperingatkan oleh petugas. Kalau online saya terima, kok bilang online saya terima, tapi kenapa saya tidak online? Kita tidak. Kamu manusia punya perluan. Sudah iya, berarti kamu salah kan? Kalau kamu kasih masuk yang tidak online, tapi kamu mau sama saya. Ini terjadi di toko yang menjual alat tulis dan kantor di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Petugas Satpol PP menegur karyawan, karena toko masih buka dan melayani pembeli yang melakukan pembelian langsung. Karyawan berdalih, toko saat ini hanya melayani pembelian online, bukan pembelian langsung. Penertiban hari ke-11 penerapan pembatasan sosial berskala besar, masih banyak toko yang masih buka meski telah dilarang. Satpol PP Kota Makassar akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha kepada toko yang masih nekat membuka usaha saat berlaku PSBB. Sekarang kamu mau sama saya, kamu bilang online ternyata bukan online? Nyelinap itu. Ya kenapa kamu boleh nyelinap? Kita juga anda sepenuhnya. Kalau online saya terima, kamu bilang online. Saya terima, tapi kenapa saya tidak online? Namun manusia punya keperluan. Sudah iya, berarti kamu salah kan? Kalau kamu mau kasih masuk yang tidak online, tapi kamu mau sama saya. Kalau kamu mau kasih minta tambah marah. Kita juga mau gokuhi kok. Kita juga mau gokuhi kok. Online saya terima. Online ini kita mau masuk yang lain. Ya ada sebagian. Sudah kau gokuhi itu, kau gokuhi. Kalau kamu salah. Kita ambil, kita salah. Iya sudah, sudah. Jangan kamu ngosot. Bicara dong tentang orang lain. Kita ketemu di sini. Eh bro, saya tadi kau. Aku uin mokoh. Pak Neko. Kau udah ngap. Mokoh.